Makan seger, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyas. Saudara-saudara sekalian, sesudah itu pun hubungan emosional saya tidak berhenti, karena saya juga terus-menerus berhubungan baik. Yang puncaknya adalah bahwa saya bisa bersatu dengan tokoh-tokoh dari Partai Aceh. Ini saya kira suatu kejadian yang langka di sejarah dunia, saya mantan Panglima di TNI, Panglima Kostrad, Rumah Jenderal Kopasus, Pak Muzakir Manaf, mantan Panglima Pasukan Aceh. Kok kita bisa bersatu? Ini yang di luar pemikiran banyak orang, kalau dibuka sejarah dunia ini susah, Pak SBY, mungkin langka. Saya pun tidak mengerti kok bisa terjadi begitu. Pertemuan saya pertama dengan Pak Muzakir Manaf sungguh lucu, karena dua tokoh yang pernah berseberangan, waktu ketemu tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita. Beliau tidak keluar kata-kata, saya tidak keluar kata-kata. Apa yang terjadi? Kita saling merangkul. Itu yang kejadian, saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang membuat saya selalu, ya emosional kalau saya datang ke Aceh ini. Terima kasih telah menonton!